Jaga tiga amalan Jangan tertinggal ayat kursi setiap habis salat Hafalkan ayat kursi Bisa Dibaca habis salat selalu Atau kadang-kadang baca, kadang-kadang lupa Baca teruskan Tahu gak pahalannya apa? Sudah tahu pahalannya belum? Belum Rasulullah s.a.w bersabda Man qara ayat kursi dubrakul salat Laysa bainahu wa bainal jannati illa iya mud Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis salat Dinjamin masuk surga Masya Allah Saya sering sampaikan ke jamaah Kedalam kesibukan apa saja Ada urusan binting Ada urusan mendadak Mau buru-buru habis salat di masjid atau musallah Mau cepat pulang Karena ada urusan Usahakan jangan tinggalkan ayat kursi habis salat Habis baca ayat kursi Tidak apa-apa Pergi Jalan Tinggalkan masjid Tetapi sambil jalan Kita lanjut sisa-sisa zikir Subhanallah 33 Alhamdulillah 33 Allahu Akbar 33 Tidak apa-apa Sampil jalan kaki atau naik motor Tapi Ayat kursi jangan sampai tertinggal atau terlupa Jaminan masuk surga dengan ayat kursi Bahkan kata Rasulullah Dan tidak ada sesuatu yang mampu menhalanginya masuk surga Itu berkat ayat kursi Yang kedua Ayat kursi dibaca di saat mau tidur Akan dijaga oleh Allah Dan tidak didekati oleh Saitan Bapak ibu mohon maaf Anaknya terlanjur tidur Belum baca ayat kursi Tidak apa-apa Bapak atau ibu Bacakan ayat kursi sambil usap kepalanya InsyaAllah dijaga oleh Allah Dan tidak didekati oleh Saitan Jelas Amalan yang kedua Jangan tinggalkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW Kalau bisa Minimal setiap hari seratus kali Itu minimal Karena sekali kita salawat kepada Nabi Muhammad Dapat sepuluh kali rahmat Berarti kalau seratus kali berapa rahmat? Seribu kali rahmat Salah satu wasilah Allah menangkat bala Dan menangkat korona Kita harus undang rahmat Kalau ada rahmat Tidak ada bala Bagaimana kita undang rahmat? Berbanyak salawat Satu kali salawat Akan mengundang sepuluh kali rahmat dari Allah Berarti kita butuh Tingkatkan salawat Tingkatkan salawat Jaga salawat Jaga salawat Subuh Maksudnya apa salawat subuh? Habis acara Atau habis farat di masjid Jaga salawat subuh Mungkin agak susah cari orang miskin Anak yatim Di subuh hari Dan Bapak Kita simpan kotak amal Di rumah kita Mulai hari ini Bapak Ibu Bapak Ibu Baru di rumah Suami bunya satu Isteri bunya satu Anak-anak masing-masing bunya satu Dan setiap habis subuh Sebelum beraktifitas Isi sadakahnya Berapa harus isi? Bebas Tapi ada satu rahasia Dari berkahnya sadakah subuh Ketika Bapak Ibu Isi kotak amal Di subuh hari Mohon Jangan lupa berdoa Saya yakin Bapak Ibu Suka bersadakah Suka berbagi Tapi sering kali kita lupa doa Padahal saat kita bersadakah Dan berdoa Doanya dijamin makbul Dan hajatnya pun diterima Bagaimana caranya? Begitu isi sadakah subuh Ya Allah Aku mohon Dengan berkah sadakah subuh ini Anugerahkan kepada aku Keturunan Dan hafal Al-Quran Ya Allah Dengan berkah sadakah subuh ini Sumbuhkan banyakin Orang tuaku Yang sedang sakit Ya Allah Dengan berkah sadakah ini Titipkan pahala sadakah ini Untuk kedua orang tuaku Yang sudah wafat Ya Allah Dengan berkah sadakah ini Mudahkan ya Allah Rizki yang berkah Untuk bisa ke tanah suci Haji dan umrah Dan ziyara Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Wallahi dahsyat Sadakah subuh Dahsyat Apapun hajatnya Kalau boleh saya usulkan Ketika isi sadakah ini Fokus satu hajat Jangan kita isi sadakah subuh Isi sadakah ini Koin-koin Tapi doanya sampai terbit matahari Lama banget Malaika binur Apaan pun Sadakah ini cuma Teng-teng-teng Tapi doanya lama Harus sesuaikan Hajat kita seperti apa Disesuaikan sadakah ini Bukan Allah tidak bisa Menampulkan semua hajat kita Tapi seharusnya kita malu Kita bagi kepada Allah Cuma koin Dan kita minta panjang lebar Malu kita sama Allah Makanya Berilah pada Allah yang luar biasa Akan Allah kebulkan hajat luar biasa Tapi kalau kita beri kepada Allah yang biasa Jangan minta yang luar biasa Harus biasa-biasa saja Jelas Berarti berapa amalan Tiga Jangan tinggalkan ayat kursi setiap habis Salat Dan ketika mau Tidur Sudah tahu pahalannya kan Yang kedua Jangan tinggalkan Salawat kepada Nabi Baki Sayyiduna boleh Tidak baki Sayyiduna boleh Minimal berapa Seratus kali Yang terakhir Sedekah subuh Dijaga Menjadi wasilah Dua kita Wasilah untuk anak kita Dan insya Allah Allah akan Berikan pahala sedekah kita Yang dengan pahala yang Sampai hari kiamat Tidak terputus Selamat menikmati Terima kasih.